Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Vicky, berumroh dengan cara berhutang itu diperkenankan, diperbolehkan dengan tiga syarat Yang pertama adalah transaksinya adalah transaksi yang halal Dalam produk pembiayaan umroh, skema yang digunakan adalah Jual-beli tidak tunai atau yang dikenal dengan jual-beli merobah Dimana perusahaan pembiayaan syariah menjual paket umroh ini kepada konsumen dengan margin Jual-beli ini diperkenankan sesuai dengan firman Allah SWT A'udzubillahimmanasyaitonurrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa ahallallahu albay'a wa harramariba Bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Syarat yang kedua adalah obyek yang diperjual-belikan adalah halal Dalam produk pembiayaan umroh ini, yang diperjual-belikan adalah umroh Adalah ibadah yang berpahala jika ditunaikan Oleh karena itu, clear bahwa obyek yang diperjual-belikan ini halal bahkan Dan bernilai ibadah Syarat yang ketiga adalah Konsumen tersebut punya kemampuan Untuk menunaikan, melunasi, kewajiban dan hutangnya Di antara ciri-cirinya adalah Bahwa konsumen tersebut dengan berumroh dengan cara berhutang Tidak melalaikan, tidak mengorbankan hajat lain yang lebih penting Dan ciri yang kedua, berumroh dengan cara berhutang Berniat, ikhlas, berharap, ridha Allah SWT Dengan ketiga kriteria ini, maka diharapkan produk pembiayaan syariah Itu sudah komplai dan patuh sesuai syariah Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ikhtiar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh